Hai kembali lagi di channel ini cara 99 dan kembali lagi di segmen total launcher di video kali ini saya tidak update tema terbaru tapi di sini saya akan membagikan sebuah tutorial cara dan solusi saat kalian menerapkan tema total launcher di handphone kalian tapi tidak sesuai dengan ukuran layar HP yang kalian punya contohnya saat kalian menerapkan temanya malah terjadi seperti ini tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke video tutorial caranya let's get started Oke lanjut nah sebagai contoh disini saya akan import tema yang lain disini kita pin shot dulu atau cubit layarnya seperti ini dan di bagian ini seperti biasa kita tap bagian menu ini dan di di tab lagi bagian backup centernya Oke disini saya akan langsung restore aja temanya dan misalkan saat kalian selesai menerapkan temanya malah terjadi seperti ini tampilan temanya dari shortcut ikon aplikasi ataupun border aplikasinya tidak pas seperti ini di layar HP kalian Oke untuk tahu caranya tonton video ini jangan diskret caranya gampang kalian tinggal aktifin dulu mode editnya terus kalian pin shot atau cubit layarnya kalau udah seperti ini kalian tinggal di tab aja ikon gembok yang ada di pojok kanan bawah ini seperti ini kalau menu editnya udah on kalian langsung kembali aja langkah selanjutnya kalian tinggal tab aja ikon ubah ukuran yang ada di atas ini yang ini kalau udah muncul seperti ini kalian tinggal sesuaiin aja ukurannya dengan layar HP kalian caranya tinggal geser-geser aja seperti ini kita coba yang bagian atas dulu pokoknya kalian tinggal geser-geser aja di bagian atas pinggir dan bawah seperti ini sampai rapih dan sesuai dengan layar HP kalian temanya Oh through the wasteland to the highways to my shadow to the sun rays dan kalian juga bisa tulis langsung untuk ubah ukurannya seperti ini kalau dikira udah rapih kalian tinggal kembali aja maka temanya udah jadi dan rapih sesuai dengan layar HP yang kalian punya dan di bagian Windows selanjutnya kalian juga sama tinggal rapihin aja dan caranya sama seperti di awal tadi kalau udah rapih semuanya kalian tinggal di tab lagi aja menu edit on nya yang ada di pojok kiri bawah ini udah selesai dan cara ini berlaku di semua tipe HP Android yang kalian punya mau Oppo pipo realme Xiaomi dan di Samsung j2 frame sekaligus pun ini bisa pakai tema total launcher ini caranya seperti yang saya terangin tadi oke mungkin segitu dulu aja video tutorialnya semoga aja kalian bisa mengerti dengan yang saya jelasin tadi buat kalian yang belum paham caranya kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya nanti pasti saya balas seperti itu hai 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 hai